COVID-19 tidak bisa dianggap sederhana ada di sekitar kita Setiap saat mengincar dan memburu Virus yang tergolong sangat ganas Memangsa siapa saja dari tingkat rakyat sampai pada level pejabat Sudah berapa gubernur wali kota bupati terdampak COVID-19 Ada yang sembuh, ada pula yang meninggal dunia Risiko menjadi pejabat bertugas melayani masyarakat dari berbagai kalangan Sehingga sangat gampang terdampak COVID-19 Padahal Koviva indar para wansa Betapa hebatnya melakukan upaya terjun langsung ke lapangan sampai ke pelosok kampung Memberi himbauan masyarakat Jawa Timur untuk patuh melakukan protokol kesehatan Tapi kenyataannya Koviva pun justru terdampak COVID-19 Memang musibah sudah berusaha untuk dihindari Tapi Koviva pun tidak bisa menolak apabila satu takdir datangnya dari ilahi Koviva memang tanpa gejala dalam kondisi tubuh sehat terinfeksi juga Dan mesti menjalani isolasi mandiri dalam karantina Tapi yang paling penting dipahami bahwa ada hikmah dibalik musibah Tugas Koviva sebagai gubernur memang tidak mudah Pikiran tenaga waktu perlu dicurahkan kepada Segenap masyarakat Jawa Timur Selain tugas sebagai ibu rumah tangga Tuhan maha tahu segalanya Koviva perlu istirahat sementara waktu Untuk melepaskan segala kesibukan Menenangkan segalanya Hingga mengembalikan tenaga murni Bapak Haji Muhammad Yosutomo Selaku pembina kebangsaan Kalimantan Timur Yayasan Haji Muhammad Cenghu Surabaya Turut mendoakan agar Ibu Koviva indar para wansa Segera Allah SWT Membebaskan dari ujian COVID-19 Dan kembali bisa melaksanakan tugas negara Waspadalah COVID-19 gelombang kedua Lebih ganas dari sebelumnya Dan Indonesia sudah menutup pintu Bagi seluruh kaum pendatang asing Dari benua manapun COVID-19 ada di sekitar Anda Jangan dianggap sederhana Tak peduli siapapun orangnya Tak pandang bulu Jangan sampai meregang nyawa Hati-hati Tetaplah melakukan pertahanan ketat Melaksanakan protokol kesehatan Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Hati-hati Jangan dianggap